Saudara tim Nas U23 akan menghadapi lawan berat yakni tuan rumah kata di Jasim bin Hamad Stadium dalam laga perdana Piala Asia U23 malam hari ini. Sesaat sebelum Piala Asia U23 dikelar, pemain naturalisasi Nathan Chuaon dipastikan bergabung dengan skuad Garuda Muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan persnya kemarin menyebut klub Nathan di Belanda bersedia melepas Nathan. Bekiri itu dipastikan akan tampil di Piala Asia U23. Sebelumnya Nathan resmi menjadi warga negara Indonesia usai melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM 11 Maret lalu. Di bulan yang sama juga Nathan telah melakoni debut seniornya bersama dengan tim Nas Indonesia pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Menghadapi tuan rumah kata di laga perdana Piala Asia U23, manajer tim Nas Sumarji yakin persiapan skuad Garuda Muda sudah matang. Sumarji bilang perkembangan tim Nas U23 secara mental dan fisik sudah baik, juga mampu mengikuti arahan pelatih Sinteyong. Manajer tim Nas pun memuji semangat dan kemistri antar pemain. Dan sebagian pemain yang bermain di Piala Asia U23 sudah pernah memperkuat tim Nas senior. Dikutip dari bolasport.com berikut prediksi susunan pemain tim Nas U23 Indonesia versus Qatar. Posisi keeper saudara ini diprediksi akan diisi oleh Hernando Ari, kemudian di pemain belakang Muhammad Ferrari, Rizky Rido dan Komang Teguh. Prediksi gelandang Rio Fahmi, Arkan Fikri, Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Sementara untuk prediksi striker atau penyerang, Rafael Ramadhan Sananta dan juga Witan Sulaiman akan bermain. Di Piala Asia U23 2024 Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar serta ada dua lawan kuat yakni Australia dan Jordania. Ini merupakan tantangan bagi debut Indonesia ketiga tim lawan bahkan pernah meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23. Kita berbicara soal bagaimana kesiapan tim Nas menghadapi malam hari ini tuan rumah Qatar di Laga Perdana Piala Asia U23 bersama manajer tim Nas, Sumarji dan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat sore, bapak-bapak semuanya sehat ya? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sumarji. Jadi tinggal menghitung beberapa jam lagi nih, ini kondisi pemainnya sudah fit, sudah prima, sudah siap malam hari ini melawan Qatar? Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi yang sangat bagus, semuanya sehat, tidak ada yang cedera dan tidak ada yang sakit, fit semua. Tadi bagi laporan dari tim dokter, semuanya dalam kondisi yang sangat baik dan siap untuk pertanding malam hari ini lawan Qatar. Oke, Nathan ini akan dimainkan langsung nggak di Laga Perdana nanti? Oh, kita belum tahu, lihat nanti, kita lihat karena nanti 1 jam, 2 jam ke depan, kita baru akan meeting tim, nanti akan kita lihat. Karena kan juga dia baru datang tadi jam 8 waktu sini, waktu Qatar. Oke, kalau Pak Kesit sendiri ngeliatnya gimana, ini kan kondisi semua pemainnya sudah siap ya nanti melawan Qatar. Bagaimana sebenarnya peluang Indonesia melawan Qatar? Karena kan Qatar lebih unggul nih ya, sudah beberapa kali main di Piala Asia. Ya, kalau dari soal pengalaman bertanding di Piala Asia, memang Qatar lebih bagus dibandingkan Indonesia yang memang baru menjalani kali pertama ya di putaran kondisi Piala Asia U23 ini. Tapi kalau kita bicara peluang, saya melihat bahwa peluang Indonesia untuk bisa merauk poin di Laga Perdana ini cukup besar. Ya, Qatar walaupun pernah tampil sebagai tiga besar ya di 2018 di Piala Asia U23, tapi secara umum sebenarnya mereka tim yang tidak terlalu istimewa. Ya, kita lihat bagaimana dalam dua kali uji coba terakhir saja misalnya mereka kalah lawan Saina, 0-2, kemudian menang lawan Malaysia, tapu 0. Hal yang sama sebenarnya juga dicatat oleh Indonesia ketika kita kalah 1-3 lawan Saudi Arabia, kemudian kita menang 1-0 atas Uni Emirat Arab ya. Jadi menurut saya modal yang sangat bagus. Jadi peluang terbuka juga ya untuk menang ya malam hari ini ya? Sangat, masih sangat terbuka ya. Kalau saya melihat peluangnya 50-50, artinya kemungkinan kita ada ya. Paling bagus memang kalau Indonesia bisa, jangan sampai kehilangan poin di Laga pertama ini. Karena berikutnya kan kita harus menghadapi Australia ya, yang menurut saya juga akan dilalui dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi kalau melihat atau mendengar statement dari Pak Sumadi kabar bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi fit, ini kan kabar yang sangat positif, kabar yang sangat bagus. Dan ini bisa menjadi sebuah pesan lah untuk Qatar bahwa jangan meremehkan Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, jangan meremehkan Indonesia karena sebenarnya Indonesia ini berada di posisi bisa dibilang underdog ya. Gimana sih sebenarnya kalau tadi? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau misalnya dari, gimana peluangnya melawan Qatar tadi juga Pak Kasih bilang sebenarnya ini 50-50 loh lawan Qatar, kita bisa menang. Mas Umarji. Ya, begini. Kalau kita persiapan dari Piala Asia ini ya, untuk menuju Olimpiade ini kan memang kondisinya satu. Kita persiapkan, Ketua Umum itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari bagaimana kesiapan pemain sendiri dan juga tim kepelatihan itu betul-betul sudah dipersiapkan dengan baik. Nah sekarang tinggal bagaimana upaya daripada semua pihak, baik itu dari tim kepelatihan dan juga bagaimana semangat para pemain. Kalau kita berbicara peluang. Tetapi yang harus kita ingat bahwa semangat daripada para pemain sampai dengan tadi pagi, itu betul-betul kepingin menampilkan permainan yang sangat baik dan permainan yang ingin memberikan hasil yang positif. Artinya apapun hasilnya, keinginannya adalah bisa mendapatkan poin. Jadi dari situlah semangat kita bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Mungkin semangatnya semakin bertambah enggak Pak Sumat dengan masuknya Natan nih? Oh iya, pastilah. Pasti dengan bergabungnya Natan tadi pagi tentu, itu pasti secara psikologis, di tim itu pasti menambah semangat anak-anak. Dan tadi pagi ketika kita kumpul sarapan pagi, kumpul sama-sama jalan bareng, itu menunjukkan semangat yang luar biasa di anak-anak gitu. Gembira, riang, dan tentu bergabungnya Natan yang pasti secara psikologis bisa membawa aura positif buat tim. Oke Pak Sumatnya sebenarnya tinggal menghitung beberapa jam lagi nih, semua pemain sudah tiba belum sih? Atau jangan-jangan ada yang masih ditunggu lagi nih? Oh iya, kita tinggal menunggu Justin kan tanggal 18. Tanggal 18 Justin, karena dari klubnya itu kan memberikan jawaban ke kita itu tanggal 18. Tetapi kaitannya dengan Justin, karena kalau kita lihat tanggal 18 itu juga kita melihat waktunya juga mepet tinggal menyisakan satu game. Dan kita kan 15, 18, 21. Artinya dengan sifat yang ada ini saja, kami semua itu menginginkan hasil yang sangat positif dan bisa lolos seperti itu. Kalau untuk line up-nya seperti apa Pak Sumarji? Oh kalau bicara lain up-nya jangan diumumkan lah, gak boleh itu. Jangan dibocarin dulu ya? Saya kebaca itu. Oke, apakah sih sebenarnya berapa sih peluang Indonesia? Atau seberapa besar peluang Indonesia ini lolos dari grup A? Ini gak main-main tadi ada juga bukan hanya Qatar, ada Australia juga ya? Iya, memang kalau kita bicara persaingan di grup A, ini lumayan berat ya. Tapi peluang itu kan selalu terbuka. Kita memang di lagu pertama nanti akan menghadapi tuan rumah Qatar ya. Memang sebagai tuan rumah pasti Qatar pasti sedikit diuntungkan bangun itu. Bisa saja nanti salah satu tim yang keluar dari grup A yang lolos ini bisa saja itu milik tuan rumah Qatar ya. Sehingga kita harus bersaing lagi dengan Australia dan Jorgen. Tapi kalau kita bisa memukul Qatar pada laga pertama ini, ini akan menjadi sesuatu yang sangat berarti ya buat langkah Indonesia ke depannya. Dan peluang itu menurut saya sangat terbuka ya. Pertama, dari komposisi pemain yang kita miliki, sebenarnya mayoritas tim 2-3 Indonesia ini kan didominasi oleh pemain-main seniol. Ada Marcelo Musretinan, ada Disirido, Hernando Arni, kemudian kita juga ada Iswar Jenner, ada Raphael Stryke, ada Witan. Artinya lengkap lah pemain kita. Sementara tim 2-3 Qatar mayoritas ya, tim-tim yang memang berasal dari kelompok umur under 23. Walaupun ada beberapa pemain tim nasional mereka seperti Amin Manshor Abdullah misalnya. Ini adalah pemain yang pernah memperkuat Qatar di Piala Asia ya. Ini merupakan salah satu pemain yang memang harus luas padai oleh Indonesia. Tapi kalau kita bicara komposisi, itu komposisi yang dimiliki oleh tim Indonesia, 22-3 Indonesia, ini memang mayoritas adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman membela nasional senior. Dan ini yang membuat masyarakat sangat berharap tim Indonesia akan bisa berbicara banyak di babak. Jadi nampaknya akan sengit malam hari ini ya? Kalau gitu, Pak Kesit. Saya nampak seperti itu. Kalau gitu prediksinya kira-kira untuk line-upnya gimana sih? Apa yang pertama kali nanti pemain-pemain yang akan diturunkan, yang dijagokan nih? Ya kalau saya sih melihat sebenarnya perangkat timnya sih sudah kelihatan ya. Perangkat timnya itu di belakang penjaga gawang misalnya ada ya. Itu nama-nama udah senior semua ya? Langsung diturunkan nampaknya ya? Ya itu udah pemain-pemain yang menjadi perangkat tim. Ya tinggal nanti sesuai kebutuhan aja. Si Tayung akan menyelidikan siapa saja pemain yang mungkin selama ini tidak masuk di jajaran tim senior, tapi bisa menjadi andalan di tim U23 ini. Oke, Pak Sumarji ini langsung ya, nanti di awal-awal langsung menyerang ya pemain timnas ya. Tanpa menunggu lama nih. Kalau kaitannya dengan strategi berperang, tentu saya tidak akan sampaikan di publik. Yang saya minta hanya saya bermohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon kiranya doa dan dukungannya, karena dengan doa dan dukungan itu tentu bisa menambah semangat daripada para pemain. Karena dengan itu ya sepak bola itu tidak akan jauh dari upaya, usaha dan doa. Seperti itu. Tapi kalau di sana sudah banyak belum sih warga negara Indonesia yang beli tiket? Jangan-jangan udah banyak juga yang sampai di stadium nih? Oh ya Alhamdulillah ini tadi pagi sesuai informasi dari kedutaan cukup lumayan banyak yang akan melihat. Kebetulan banyak warga negara kita yang berada di sini. Insya Allah lah mungkin bisa seperti waktu kita Piala Asia kualifikasi kemarin ya, yang senior ya, mudah-mudahan ya mungkin lebih banyak lah mudah-mudahan. Oke salam kan tim, salam ya dari kami di Indonesia kepada tim nasi Indonesia Pak Sumarji di sana. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih. Salam, terima kasih, Assalamualaikum.